Diceritakan bahwa di pulau Motunui, Polinesia, penduduknya menyembah Dewi Alam Teviti, yaitu sebuah pulau hidup yang telah memberikan sumber kehidupan di lautan melalui batu relik yang berada di hatinya. Hal itu membuat seorang manusia setengah dewa bernama Maui berusaha mencuri batu relik tersebut. Dengan senjata kait pusakanya, Maui dapat merubah wujudnya menjadi berbagai jenis hewan. Ketika Maui berhasil mendapatkan batu tersebut dan mencoba melarikan diri, tiba-tiba dia dihadang oleh iblis vulkanik bernama Teka. Akibat serangan Teka, Maui kehilangan batu relik dan senjata kaitnya yang terjatuh ke dalam lautan. Seribu tahun kemudian, nenek Tala menceritakan hal itu kepada para bocil termasuk Moana, putri dari kepala suku Motunui. Si nenek melanjutkan, akibat hilangnya batu relik Teviti, iblis Teka sangat murka dan akan menghancurkan seluruh kehidupan di lautan. Tak lama kemudian, ayah Moana yang bernama Tui datang untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan karena mendengar cerita si nenek. Setelah itu, Moana keluar dan bermain sendirian di tepi pantai. Tak disangka, sebuah keajaiban terjadi. Ketika Moana berjalan, air di pantai itu seolah melindungi dan menyayanginya. Hingga akhirnya, Moana menemukan batu relik Teviti. Namun sayangnya, batu itu terjatuh dan ayahnya yang mengkhawatirkan Moana segera membawanya pulang. Singkat cerita, Moana sudah tumbuh dewasa. Ayahnya mengajak Moana ke atas bukit dan berkata bahwa suatu saat nanti, Moana akan menjadi kepala suku Motunui untuk menggantikan dirinya. Moana mempunyai dua hewan peliharaan, yaitu seekor babi bernama Pua dan seekor ayam aneh bernama Heihei. Kehidupan mereka berjalan dengan baik dan damai seperti biasanya. Hingga suatu hari, para penduduk melaporkan bahwa tanaman kelapa mereka tiba-tiba menjadi busuk. Tak hanya itu, para nelayan juga memberitahu bahwa dalam beberapa hari ini tak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Moana lalu menyarankan mereka untuk mencari ikan di luar terumbu karang. Namun, ayahnya langsung melarangnya karena hal itu sangat berbahaya. Ibunya lalu menghibur Moana dan menceritakan alasan ayahnya bersikap keras kepadanya. Dahulu, ayah Moana kehilangan sahabatnya gara-gara mereka nekat pergi keluar dari terumbu karang. Namun, Moana yang keras kepala, dia tetap nekat pergi bersama Pua dengan menaiki sebuah perahu kecil. Tiba-tiba, sebuah ombak besar menerjang perahunya. Moana terjatuh dan kakinya terjepit terumbu karang. Beruntung, dia berhasil selamat dan kembali ke tepi pantai. Sore harinya, Nenek Tala mengajak Moana ke sebuah goa rahasia. Di sana, Moana menemukan sebuah kapal besar yang sudah lama tak digunakan. Moana akhirnya mengetahui fakta bahwa dahulu penduduk suku Mautunui adalah para penjelajah lautan. Namun, sejak Maui mencuri batu relik Teviti, Iblis Teka sangat marah dan membuat lautan menjadi tempat yang tidak aman. Oleh karena itu, kepala suku melarang siapapun untuk berlayar lagi. Nenek Tala berkata bahwa kemarahan Teka akan membuat pulau mereka hancur. Si Nenek lalu memberikan batu Teviti kepada Moana. Dia berkata kalau lautan telah memilih Moana untuk menemukan Maui dan mengembalikan batu Teviti tersebut. Nenek Tala tiba-tiba jatuh sakit. Sebelum meninggal, Nenek Tala menyuruh Moana untuk segera pergi pencari Maui. Setelah pamitan dengan ibunya, Moana lalu berangkat dengan perahunya. Kali ini, Moana berhasil melewati ombak besar di sekitar terumbu karang. Keesokan paginya, Moana terkejut mengetahui ayamnya Heihei ternyata ikut di dalam perahu. Moana yang belum berpengalaman di perahu membuatnya kesulitan mengarungi lautan. Hingga tiba-tiba, sebuah ombak besar menerjangnya. Ternyata, Moana dan Heihei berhasil selamat. Mereka terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan Maui. Moana lalu memaksa Maui untuk mengembalikan batu Teviti. Tetapi, Maui malah menjebak dan mengurung Moana di dalam sebuah goa. Setelah itu, dia langsung pergi dengan menggunakan perahu Moana untuk mencari senjata kaitnya. Untungnya, Moana berhasil keluar dari dalam goa dan segera mengejar Maui. Dengan bantuan lautan, Moana selalu berhasil naik ke atas perahu. Lalu tiba-tiba, mereka diserang oleh kakak Moana, yaitu para bajak laut kelapa yang mengincar batu Teviti. Terima kasih telah menonton!